Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share kesalahan kalau upload video di tiktok itu bisa bikin view sepi. Jadi maksudnya kalau misalkan kita salah pilih produk dalam tiktok affiliate atau salah pilih produk dalam mempromosikan produk tiktok affiliate itu bisa menjadi salah satu views kita menjadi sepi. Nah aku bakalan kasih tipsnya gimana caranya nge-share produk supaya bisa lebih rame supaya akun kita berkembang. Nah buat teman-teman pemula wajib banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Nah pertama kita akan masuk dulu ke tiktok, seperti biasa kita akan masuk ke profil, terus ada garis 3 di pojok kanan, di klik aja. Masuk ke alat kreator dan masuk ke tiktok shop untuk kreator. Nah tips yang pertama buat teman-teman yang lagi nyari produk, kalian bisa pilih produk pertama masuk dulu ke marketplace ya. Nah yang pertama banget harus kalian lakukan adalah pemilihan produk terlebih dahulu. Produk yang harus kalian pilih adalah produk yang tercuan, produk yang lagi hits, produk yang lagi booming, produk yang terlaris banget dan produk yang kemungkinan bakalan dibutuhin oleh orang-orang. Contoh, misalnya kalian pemula banget nih, terus kalian malah milih produk misalkan yang komisinya tinggi tapi penjualannya sepi. Misal, misal kalian tuh pilih produk yang mahal, komisinya juga tinggi, terus penjualannya juga sedikit. Kita coba cek. Nah misal kalian pilih kayak produk-produk yang bener-bener jarang banget gitu lah. Misal produknya tuh yang sedikit terjual, kemudian harganya misalkan mahal. Contoh ini, parfum. Tapi kalau misalkan pasarnya memang di akun kalian parfum, itu sih kemungkinan bakalan terjual. Tapi kalau buat pemula banget, kalian mempromosikan produk yang seperti ini, itu bakalan sulit terjual. Karena kenapa? Udah kayak baru banget gitu loh pemula, belum banyak banget followers, udah mempromosikan produk mahal. Dan penjualannya pun baru sedikit gitu. Di sini banyak banget kayak produk-produk mahal nih kan. Ini kalian bisa lihat juga, ini juga sama produknya mahal. Dan kalian lihat penjualannya baru sedikit ya. Dan aku saranin, kalau misalkan buat teman-teman pemula, silahkan pilih produk yang memang tuh harganya relatif masih sedang aja gitu. Jangan yang terlalu tinggi banget untuk pemula dan awal-awal. Pokoknya kalian harus mempromosikan produk yang worth it to buy gitu. Maksudnya worth it to buy itu kayak dibeli tuh lumayan masih bisa banget gitu loh. Kayak gitu lah pokoknya. Contohnya, kalian bisa pilih produk tercuan. Nah, produk tercuan tuh penjualannya banyak sekali. Dan harganya juga murah sekali. Jadi, kalian bisa banget pilih produk-produk yang lagi cuan. Dari mulai fashion, dari mulai kosmetik, dari mulai peralatan rumah tangga, baju anak, kemudian ada skincare, dan lain-lain. Kalian bisa pilih dari produk tercuan ya untuk produk yang bakalan kalian promosikan. Atau bisa pilih juga produk yang pasti laku. Kalian bisa lihat, ini kosmetiknya terjualnya super duper banyak banget ya. Tuh, kalian bisa cek sendiri untuk produk-produk yang terjual pasti laku. Selain itu, kalian juga bisa melihat produk dari yang sedang trending. Jadi, yang sedang trend itu kayak benar-benar penjualannya nomor satu di TikTok. Ini penjualan di trending per hari ini. Kalau kemarin aku pernah bikin video yang lagi trending produk apa, sekarang sudah ganti guys. Kalau kemarin tuh yang lagi trending, originote. Tahu nggak sih yang moisturizer itu yang bentuknya bening. Nah, sekarang yang trending nomor satu tuh kolagen, kemudian bergo, hijab. Sekarang si originote udah turun ya di nomor sembilan guys. Penjualannya si originote. Yang lagi trending ternyata sekarang si kolagen. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan mau melihat peringkat teratas. Kalian bisa lihat ya peringkat teratas penjualan apa. Kemudian terlaris. Terlaris juga ada. Oke, misalkan aku mau promosi ini produk fashion. Karena kebetulan niche aku fashion ya. Klik aja si fotonya ini. Terus klik nih yang warna merah ini. Eh, sorry, sorry. Harus ditambahin dulu ya. Ini aku udah tambahkan dulu. Biar muncul di etalase. Klik lagi. Nah, kalau udah muncul kayak gini. Aku biasanya edit gambar. Terus aku download fotonya. Biasanya aku tuh gak editing yang disini guys. Biasanya kan ada ya. Editing-editing dari... Apa namanya? Video ini. Aku gak suka. Karena sekarang itu kan yang... Nih, aku contohin. Kalau misalkan kalian mau buat video instan. Bisa banget disini. Jadi kayak bikin videonya tuh langsung dibuatin sama si TikTok. Tapi kalau aku, biasanya aku tuh editingnya di cap. CapCut. Editingnya di CapCut ya. Nih. Kalau dibuatin sama si TikTok tuh kayak gini guys. Jadi tuh... Kalau menurut aku sih... Agak... Biasa aja ya. Misalnya gak terlalu menarik. Tapi... Kalau memang kalian misalnya males edit. Ah, mau dibikin kayak gini boleh. Kalau aku... Kita back dulu sebentar ya. Kalau aku tuh biasanya... Editingnya pake aplikasi CapCut. CapCut. Nih kayak gini. Ini contoh aja. Nanti aku bakalan liatin hasil editing yang... Nih misal... Top blues gitu ya. Jadi tuh ada... Ada ininya loh guys tuh. Ada tulisan-tulisan warna-warninya yang estetik-estetik. Atau nih yang kedua. Rekomendasi. Knit 40 ribuan. Jadi kayak ada... Editing-editing gitu lah ya. Untuk produk-produk yang kepromosikan di TikTok. Tapi ini contoh aja. Pokoknya kayak gini ya. Nah sekarang... Tips untuk... Masukin ke keranjang kuning. Apa aja yang harus dilakukan. Ini udah ada keranjang kuningnya. Silahkan tambahkan suara. Yang menurut kalian tuh lagi booming. Nih. Ini juga lagi booming nih. Nah kalau misalkan udah. Klik berikutnya. Sampulnya mau diganti atau enggak. Atau mau sampul kayak gini. Terserah. Contoh misalkan kayak gini aja ya. Ini contoh aja ya guys. Contoh. Tapi biasanya... Aku editingnya di Capca. Tapi kalau buat temen-temen yang mau editing boleh. Silahkan tulis deskripsi. Deskripsinya. Nih. Kalau misalkan udah. Silahkan tulis tagar. Tagarnya tuh yang nih. Kalau yang ada gambar oke. Tangan yang lagi warna biru. Ini di klik aja. Berarti itu memang lagi apa ya. Lagi banyak yang pake gitu tagar itu. Nih. Kalau udah. Keranjang kuning juga udah. Ini harus banget kalian lakukan. Tulis caption yang menarik. Kemudian tagar. Dan sampul juga harus menarik ya. Sampul awal. Dan keranjang kuning. Oh iya. Jangan lupa setting untuk siapa yang menonton. Itu semua orang ya. Jangan cuma teman. Jangan hanya anda gitu. Itu bakalan gak berkembang sama sekali guys. Terus klik posting. Nanti munculnya tuh bakalan kayak gini. Ini keranjang kuningnya aman ya. Sudah muncul. Seperti itu. Tips untuk nge-share produk. Tapi kalau kalian kayak punya kreativitas buat editing. Kalau menurut aku. Mending editing kayak contohnya di CapCut. Di In Shoot dan lain-lain. Karena tuh kayak lebih bervariasi guys. Kalau ini kan kayak gini ya. Tuh kayak plek-keti-plek banget. Editing sistem gitu loh. Kalau pakai kayak tulisan-tulisan gini kan lebih enak dilihat juga gitu kan. Siapa tau banyak yang tertarik. Nah kurang lebih seperti itu ya guys. Untuk promosi dari produk-produk TikTok affiliate di keranjang kuning. Dari mulai pemilihan produk. Kemudian cara uploadnya. Caption, tagar, hashtag dan lain-lain. Oke guys. Jadi itu video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video.